Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kabar penting terkait uang pensiun yang banyak dikerukan oleh para pensiunan. Sebuah berita yang dilansir dari CNN Indonesia dengan topik pensiunan mengeluh uang pensiun lebih rendah dari UMR dan gaji pokok. Pensiunan mendesak pemerintah merevisi undang-undang pensiun supaya uang hari tua yang mereka klaim lebih besar dari gaji pokok dan UMR bisa naik. Jakarta CNN Indonesia dalam beritanya disebutkan Persatuan Pensiunan Indonesia mengeluh uang pensiun yang mereka terima sekarang ini kecil. Oleh karena itu mendesak pemerintah mereformasi sistem pensiun dengan membuat rancangan undang-undang pensiun sebagai pengganti undang-undang pensiun nomor 11 tahun 19969 tentang pensiun. Desakan disampaikan supaya pensiun menikmati uang hari tua yang lebih layak. Ketua Umum Pensiunan Indonesia, Hermaya Suyadinata menyatakan, Uang pensiunan yang diterima teman-temannya untuk menikmati masa tua pada hari ini lebih rendah daripada gaji pokok. Tak hanya itu, bahkan uang pensiun lebih rendah dari upah minimum regional atau UMR. Ia berharap melalui reformasi sistem pensiun dengan revisi undang-undang pensiun, pemerintah mau menambah komponen dan besaran uang pensiunan. Jangka pendeknya adalah termasuk menyusun bagaimana membuat drafting RUU Pensiunan Indonesia. Jadi ada tambahan tidak hanya menggunakan gaji pokok awalnya dulu. Itu diubah dan kemudian disesuaikan dengan kondisi ekonomi, katanya seperti dikutip dari antara. Sekretaris Jenderal Pensiunan Indonesia Masirani Mohtar menegaskan, Desakan revisi UU Pensiun disuarakan karena pihak yang memandang belai tersebut sudah tak lagi relevan di zaman kini. Ia juga menegaskan bahwa pensiunan bukanlah beban negara atau beban APBN. Karena dana pensiunan berasal dari gaji bulanan yang telah dipotong semasa kerja. Kami setiap bulan dipotong gaji, setiap bulan kami tidak mau berpolemik soal itu. Kami ingin meningkatkan kesejahteraan tapi kami ingin membuat itu sangat mendasar dengan undang-undang, ucap Masmi. Demikianlah informasi terkait Desakan dari Persatuan Pensiunan Indonesia untuk reformasi undang-undang pensiunan. Agar pensiunan ke depan akan lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.